Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia dan permainan kali ini adalah permainan yang sangat sangat menarik teman-teman lagi-lagi dari magisien dari Riga Mikhail Tal di permainan ini kita akan melihat bagaimana Stockfish mengatakan bahwa Mikhail Tal kalah akan tetapi kita tahu intuisi Mikhail Tal di luar pemikiran manusia dan bahkan di luar pemikiran engine sehingga di momen permainan inilah yang mengatakan sebuah coach yang cukup terkenal dan juga mendunia bahwa ada dua tipe pengorbanan yang pertama adalah benar yang kedua adalah pengorbanan saya dan inilah permainan momen antara Mikhail Tal menghadapi Mark Passman pada tahun 1953 dan bagaimana permainannya langsung saja kita saksikan di catur talk Indonesia catur talk Indonesia baiklah teman-teman disini Mikhail Tal putih memulangkah dengan E4 dibalas hitam C5 sehingga membentuk pembukaan Sicilia kuda ke F3 D6 peon ke D4 pertukaran peon terjadi kuda ke F6 mengancam peon pusat kuda ke C3 dan A6 variasi yang cukup sering pada pertahanan Sicilia variasi Nadov dilanjutkan saat ini F4 teman-teman mencoba untuk mendorong peon ke depan inilah yang coba di setup oleh Mikhail Tal ke depan melakukan pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa peon ke E5 saat ini menantang kuda juga menantang peon maka disini kuda ke F3 dilanjutkan dengan kuda B ke D7 dan gajah ke D3 saat ini melakukan pengembangan juga mempersiapkan rokade ke depan gajah ke E7 begitu pun dengan hitam melakukan hal yang sama maka masing-masing pemain melakukan rokade raja ke H1 dimana mencegah ada dari diagonok ini tempus kak juga ke depan men-support peon melaju ke depan B5 saat ini begitu pun dengan sisi hitam mencoba juga mengetik dari sayap menteri mempersiapkan juga Fian Seto gajah ke depan A3 mengontrol petak penting B4 mencegah peon melaju menteri ke C7 teman-teman peon memukul peon pertukaran dan kuda ke H4 dan kita lihat bagaimana momen kuda ke H4 disini juga membuka aktifnya menteri ke depan membuka aktifnya gajah kuda juga dapat bermanover ke petak yang lebih strategis sangat-sangat banyak kemungkinan ide yang dirancang oleh Mikhail Tal dan hitam melanjutkan dengan kuda ke C5 tentunya selain mengancam gajah juga membuka disini mengontrol petak ini untuk kuda ke depan sehingga gajah ke G5 terlebih dahulu mengancam kuda dan menteri ke D8 dimana juga menekan kuda ke F5 tetap yang sudah direncanakan oleh Mikhail Tal dan gajah menukarkan terhadap kuda benteng memukul kembali sehingga ke depan kita dapat mengaktifkan benteng dimana akan juga menumpuk benteng dan sangat-sangat berbahaya ke depan kita akan melihat bagaimana imajinasi Mikhail Tal bermain kuda ke D7 dimainkan dimana juga menawarkan gajah lagi-lagi Mikhail Tal menerima pertukaran kuda ke D5 saat ini mengancam menteri menteri ke D6 dan menteri ke G4 dan disinilah kita dapat melihat bagaimana pengembangan perwira dari Mikhail Tal G6 saat ini mengusir benteng tentunya benteng ke F1 terlebih dahulu dimana disini pion sedang dipin F6 maka H4 teman-teman disinilah Mikhail Tal mulai mengetek walaupun komputer mengatakan bahwa ini kurang baik akan tetapi intuisi Mikhail Tal ke depan dengan ide tentunya mensupport pion melaju memanfaatkan pinan Raja KH8 juga supaya pion dapat memukul benteng disini apa yang dilakukan yaitu benteng ke F3 teman-teman walaupun ini blunder lagi-lagi Mikhail Tal punya misi ke depan bermaneuver untuk mengancam sebelumnya ditunjukkan bahwa benteng berpindah ke F2 adalah opsi terbaik untuk juga tetap tidak menghalangi akses menteri dimana setelah pion maju menteri dapat menyelamatkan diri akan tetapi Mikhail Tal punya intuisi yang berbeda ia memainkan kuda ke F3 maka tentu saja F5 dengan F5 menteri tidak bisa berlari sehingga disini pion memukul pion yang membuat kudanya hilang tetapi inilah pengorbanan pertama Mikhail Tal sebelumnya teman-teman apabila dicoba semisal menteri menyelamatkan diri maka jelas pion memukul pion dengan tempo mengancam keduanya pertukaran benteng dan apabila ini terjadi kuda memukul kembali disini juga kuda akan hilang dan gajah juga akan hilang apa yang harus diselamatkan gajah memukul pion menyelamatkan kuda maka kuda memukul gajah disini jelas bahwa hitam sangat unggul namun tentunya Mikhail Tal sudah merancang ini dan masih dilanjutkan dengan langsung juga pion memukul pion maka mengorbankan kuda dilanjutkan pion F memukul pion benteng memukul benteng sebelum memukul benteng kembali G7 skak Raja KG8 lagi-lagi percaya itu tidak disarankan oleh Stockfish yaitu dengan benteng memukul benteng akan tetapi Mikhail Tal memainkan yaitu dengan gajah memukul pion 5 H7 skak lihat teman-teman pengorbanan ini lagi-lagi ini sebuah kesalahan akan tetapi inilah intuisi permainan Mikhail Tal Raja menerima tentunya maka benteng baru memukul benteng dilanjutkan kuda KG4 dimana ke depan juga mensupport menteri ke depan melakukan skak dibantu oleh kuda cukup banyak kombinasi ke depan mungkin juga kuda aktif menghubungkan kuda satu sama lain H5 dimainkan juga mensupport ke depan kuda ke F6 mengancam menteri juga menghentikan pion ke depan menteri KG6 skak Raja KG8 dan H6 kita lihat bagaimana monsternya dua pion ini ke depan benteng ke A7 saat ini juga tentunya menjaga pion langsung advance akan tetapi bahwa benteng tetap di baris KG8 semisal KG8 adalah opsi terbaik supaya menteri dapat ke depan menempati baris KG7 semisal kita lanjutkan benteng KG3 karena ini juga salah satu ide dari Mikkel tetapi ini akan kuda ke F2 skak benteng akan hilang dan jika di dalam posisi ini dicoba benteng KH3 dengan mensupport pion ke depan maka ada menteri KG1 skak Raja berpindah maka kuda ke G4 skak kita lihat disini menteri wajib memukul kuda karena raja tidak bisa bergerak dan yang ketiga apabila langsung raja juga berpindah ke H2 dengan tidak ada tempo skak ke depan maka menteri KG7 dimana menteri ini di baris KG7 cukup baik H7 saat ini skak maka kuda memukul pion menteri memukul kuda maka menteri KG6 dan disini bahwa hitam komplit satu unggul perwira dan juga pertahanan cukup solid namun kita akan melihat bedanya bagaimana Mikkel Tal menggiring pemain ke dalam gelapnya hutan belantara kita kembali dilanjutkan hitam benteng ke A7 maka dimainkan raja ke H2 melepaskan tempo skak ke depan apalagi dari menteri dan disinilah salah satu posisi kritikal terlihat juga cukup logis yaitu dengan benteng ke E7 mensupport pion ke depan akan tetapi ini langkah blunder dan inilah yang bisa dilihat oleh Mikkel Tal teman-teman sebelumnya percaya itu tidak bahwa menteri ke D2 adalah opsi terbaik memang cukup sulit menemukan langkah ini dimana juga mengancam pion dengan ide seperti apa benteng ke D3 misalkan mengancam menteri maka menteri memukul pion menteri memukul menteri dengan harapan kuda juga melakukan skak waktu yang sama mengancam menteri dan disini hitam juga pungkul yang kedua apabila dicoba semisal dengan pion langsung H7 skak maka kuda menerima dengan harapan menteri memukul kuda maka menteri ke D6 lagi-lagi pertahanan masih cukup solid tentunya di dalam posisi ini dimainkan oleh hitam yaitu dengan benteng ke E7 maka apa teman-teman balasan eksekusi yang sudah dipersiapkan oleh Mikkel selamat bagaimana menemukan langkah itulah dengan benteng ke H3 menambah amunisi ke depan kuda ke H7 langsung menghentikan pion apabila disebelikan semisal kita ambil saat ini menteri ke D2 bang maka ini sudah berbeda karena H7 skak kuda menerima tentunya tidak lagi menteri memukul kuda tetapi menteri memukul kuda yang ada di H7 skak raja berpindah pion promosi jadi menteri double skak raja ke F6 menteri ke G6 skak oke teman-teman untuk itulah kita kembali dan masih dicoba di dalam menteri menteri ke A8 apapun opsinya salah satu yang terbaik direkomendasikan komputer menteri mengorbankan diri maka tetap pion menerima mengancam kuda kuda ke F6 maka G4 mempromosikan ke depan mengancam kuda juga E4 saat ini maka G5 kuda ke D5 menteri ke D6 kita lihat salah satu perwira juga terancam dan disini pun kualitas pucu lebih baik dan masih dicoba teman-teman di dalam posisi ini yaitu menteri berpindah ke A8 lagi-lagi langkah spektakuler yang juga defleksi yang sangat luar biasa dari Mikkel Tal menteri memukul kuda lihat langkah ini dimana juga melepaskan menteri untuk melindungi baris ke D8 tentunya menteri memukul menteri maka membawa benteng ke D8 Raja ke F7 maka pion bangkit kembali dan promosi menteri Raja ke F6 benteng ke D6 Raja ke F5 menteri ke D6 Raja ke F4 dan G3 skak Raja ke E3 kita melihat bagaimana Mikkel Tal membawa Raja hitam ke kandang putih benteng ke D3 skak dan tentunya menteri menerima dan setelah juga menteri memukul menteri skak disini juga hitam menyerah karena apa Raja berpindah menteri ke D2 skak Raja ke F3 menteri ke D6 dimana disini Mikkel Tal sangat unggul dimana disini juga tidak saling men-support perwira satu sama lain sehingga ke depan cukup mudah untuk ditumbangkan oleh Mikkel Tal bagaimana teman-teman permainan yang sangat menarik pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa walaupun Stockfish mengatakan bahwa ini blunder akan tetapi intuisi Mikkel Tal dapat membawa ini menjadi kemenangan dan semoga permainan ini penuh manfaat dan mengisip bagi kita di dalam permainan catur selanjutnya dan juga tentunya membantu bagi Anda fans Mikkel Tal yang selalu merekos permainan Mikkel Tal dan jika suka beri like subscribe dan juga share dan sampai jumpa pada video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax